Gubernur Kalimantan Barat pada Rabu pagi melihat foto kondisi tempat tinggal 24 pelajar SD dan SMP di Bengkayang melalui telpon genggamnya. Berdasarkan data RUITV.com, ke-24 anak tersebut merupakan siswa SD dan SMP yang tinggal di delapan pondok yang terletak di Dusun Sempayu, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Pondok diakui sudah berdiri sejak belasan tahun. Para pelajar berasal dari Dusun Sentalang dan Desa Setia Budi. Mereka terpaksa tinggal di pondok ini lantaran tidak ada fasilitas pendidikan di desanya. Gubernur Kalimantan Barat Sutar Meji meminta pemerintah Kabupaten Setempat segera merespon persoalan ini. Harus diuruslah masyarakat itu, Bupatinya, Koli Kotanya, turun lihat. Nah, kalau ada kegiatan itu, nah makanya, ini harusnya, nah umas juga harus, umas perannya. Kalau ada yang itu, umas itu harus, kalau baru bisa jadi. Nah, kalau ada seperti itu, kirim ke Bupatinya, gini, 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 gini.